nissan mars mesinnya ada dua macam 1200 cc dan 1500 cc dan mobil ini varian yang 1500 cc 4 silinder tenaganya kilometernya 64.000 jadi mobil yang service record itu yang seperti ini inilah hasil diagnosanya selamat datang di channel Yudegani mobil pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan pertama pesan mobil di kami dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi biasanya ada perbaikan bodi lecet ganti ban kemudian ganti oli nyalon biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas mobilnya ada perbaikan yang seperti itu kita bisa bantu bereskan kemudian urus surat-surat misalnya mau cabut berkas mutasi balik nama perpanjang pajak semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan jadi kita tidak lepas setelah inspeksi pemesan tinggal duduk manis saja di rumah kemudian yang kedua jasa inspeksi misalnya anda sudah punya targetnya sendiri anda sendiri yang menentukan unitnya yang seperti itu juga bisa jika anda berminat dengan jasa kami silakan kontak kami ada di sini ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja hati-hati dalam berbelanja online hari ini saya mau bahas mobil pesanan Pak Fitra dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Fitra ini pesan mobil di kami jadi dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi untuk mobil yang dipesan di channel ini saya akan jelaskan saya akan review kondisinya secara lengkap beginilah mobil yang baru kita dapatkan artinya kita kan di sini terima bantu perbaikan rapi-rapi unitnya jadi ini untuk data kami dan data pemesan pastinya jika unit ini nanti dikirim ke rumah pemesan itu pasti ada perbedaan mobil ini Nissan Mars 1.5 tipe XS 2014 transmisi manual facelift saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya hotline bagian kanan ini utuh tidak ada yang pecah bumper depan ini sudah pernah di cetulang kondisinya karena mobil dipakai ada lecet seperti ini wajar ya ini tidak bisa dipoles jika ingin mulus lagi di cetulang program bagian kanan ini utuh hanya dia ada jamur dan sudah menguning yang seperti ini bisa dibongkar dibersihkan dalamnya dan di silan ulang satu lampu 100.000 ring chrome-nya masih baik chrome yang ada di bawah bumper ini juga masih baik overall bumper depan ini jika ingin mulus total di cetulang karena yang seperti ini pecah tidak bisa dipoles satu panel hitungannya satu bumper 500.000 fog lamp bagian kiri sama dengan kanan agak menguning kotor ini bisa akan bening total dipoles masuk ke tukang lampu jadi 200.000 ya kanan kiri ring chrome-nya baik adlamb bagian kiri utuh tidak ada yang pecah kap mesin kondisi cetnya baik saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 94,3 mikron jadi masih original cet dari cup mesin ini velgnya masih original 15 inci kondisinya barat-barat ada di samping-samping cetnya masih original velgnya jika ingin mulus total di cetulang satu velg hitungannya 150.000 karena yang seperti ini tidak bisa dipoles ya luka dan untuk profil bannya 18560 R15 produksi bannya di tahun 2019 masa pakai ban itu 4-5 tahun produksi di tahun 2019 layak dipakai ketebalan di 6,75 mm jadi untuk ban depan kanan ini layak dipakai liner fender bagian kanan ini utuh dan untuk kampas rem bagian depan minta waktunya diganti ini kampas remnya di atas besinya di bawah lebih tipis dari besinya sudah saya sampaikan kepada pemesan untuk penggantian kampas rem bagian depan itu kanan kiri satu set berikut dengan pasang 600.000 fender depan kanan kondisi cetnya baik ketebalan cetnya 125 mikron sudah pernah di cetulang satu kali Mika Sen utuh spion bagian kanan ini pernah di cetulang dan di sini ada barat halus barat halus seperti ini bisa hilang dipoles pilar-pilar ini kondisi cetnya baik ketebalannya di 86,2 mikron masih original dan bagian atas 84,4 mikron masih original cetnya antena utuh tidak ada lecet hanya ada jamur bisa hilang dipoles ban belakang bagian kanan produksi sama 2019 ketebalan sama rata dengan depan kanan jadi ban belakang kanan ini layak dipakai untuk velg belakang kanan kondisinya baik hanya ada barat-barat halus bisa hilang dipoles pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake nya dan remnya untuk kampas rem bagian belakang masih bagus fender belakang kanan kondisinya cetnya baik ketebalan cetnya 95,7 mikron masih original pintu belakang kanan barat-barat halus ada barat halus bisa hilang dipoles ketebalannya di 91,2 mikron masih original pintu bagian driver sama ada barat-barat halus bisa hilang dipoles ketebalannya pintu bagian driver ini di 95,6 mikron masih original dan untuk semua pilar-pilar adalah titik pabrikan seperti ini jadi mobil ini belum pernah ngeguling belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena pilar-pilarnya semuanya utuh cetnya juga masih original dan silar pintu ini juga pasti original karena bagian pintunya cetnya luarnya masih original jadi untuk bagian samping kanan ini jelas belum pernah ada bekas tabrakan keras dari samping kanan karena rata-rata cetnya masih original jika ada bekas tabrakan keras pastinya di cet ulang dan dempulnya tebel dan mobil ini tidak jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dan ini untuk bagian belakangnya stop lamp bagian kanan ini utuh bagasi belakang ini kondisi cetnya baik emblem semuanya komplit sudah dapat rear wiper, rear divulger, rear wrapper spoiler dan ada high mount stop lamp ketebalannya bagasi belakang ini 96,2 mikron masih original stop lamp bagian kiri utuh bumper belakang ini sudah pernah di cet ulang kondisinya barat luka ada luka tidak bisa dipoles ada sensor mundur 4 titik overall bumper belakang ini hanya ada baret per titik seperti ini bisa hilang dipoles tapi hitungannya jika mau di cet ulang satu bumper hitungannya satu panel begas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi tandanya masih bagus dan ini untuk bagian bagasi belakangnya masih pada original karpetnya separator ini juga masih bawaannya bahan serap posisinya dibawah sini dongkrak kecil roda semuanya lengkap saya akan ukur ketebalan bahan serapnya 7,40 mm masih bagus sekali untuk bahan serap disini tidak ada korosi hanya kotor kotor bisa hilang di salon dan untuk silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena cetnya masih original parpet dalam ini juga masih original bagasi belakang juga belum pernah dibuka dan ini untuk rear cross membernya last titik pabrikannya masih sangat presisi jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan dari belakang karena mulai dari sealer bagasinya utuh cet bagasinya juga masih original dan last titik pabrikan di cross membernya utuh ban belakang bagian kiri produksi sama 2019 ketebalan sama rata masih 6 mm lebih jadi untuk ban belakang bagian kiri ini layak dipakai velg ada lecet di bagian samping-samping jika mau dicat ulang yang saya jelaskan tadi di 150.000 satu velg untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang belakang fender belakang kiri barat-barat halus ada seperti ini ketebalannya di 92,5 micron masih original pintu belakang kiri nah disini ada bekas nyenggol pager kata onarnya tapi disini belum penyok ya hanya baret dalam belum masuk ke dalam artinya nanti jika mau dicat ulang juga tidak ada dempul tebel di bagian ini karena belum masuk penyok ke dalam hanya baret seperti ini ini hitungannya satu pintu satu panel dan cetnya bagian yang baret ini nilainya di 86,6 micron jadi masih original belum pernah dicat ulang pintu bagian depan kiri barat halus bisa hilang dipoles ketebalannya di 90,6 micron masih original spion bagian kiri ada baret yang tidak bisa dipoles luka jika mau mulus total dicat ulang spakbur depan kiri barat-barat halus ada bisa hilang dipoles mikasen utuh spakbur depan kiri ini ketebalannya di 88,6 micron masih original band depan bagian kiri produksi di tahun 2019 ketebalan sama rata 6 mm lebih untuk masa pakai band itu 4 sampai 5 tahun produksi di tahun 2019 masih layak dipakai ketebalan juga masih baik di 6,7 mm jadi untuk mobil ini ke 4 band masih layak dipakai inner fender bagian kiri ini utuh dan untuk canvas rem itu setiap ganti pastinya kanan kiri jadi jika habis bagian kanan kirinya juga pasti habis nah ini ya canvas remnya di atas besinya di bawah jadi baiknya diganti yang saya jelaskan tadi satu set kanan kiri berikut dengan pasang 600 ribu velg jika mau dicat ulang total semua velg itu hitungannya 500 ribu jadi beginilah kondisi eksteriornya mobil ini rata-rata catnya masih banyak yang original tap mesin, pilar-pilar, bagian pintu, atap kemudian bagasi belakang yang pernah dicat ulang di bumper di sparkboard depan kanan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur ketebalannya dengan alat coating thickness hanya pernah dicat ulang satu kali tidak ada bekas tabrakan keras tidak ada dempul tebel di mobil ini dan untuk yang lecet lumayan banyak pintu belakang kiri pernah kena pager kata owner nya kemudian bumper sela-sela pintu kemudian di velg dan ini wajar ya namanya juga mobil bekas dipakai dan disini kita ada tim body repair jadi jika mau diperbaiki di cat ulang total semuanya keliling berikut dengan velg itu di 2.500.000 kemudian untuk nyalon perlu baret halus itu bisa hilang di salon mulai dari poles body interior bagasi belakang ruang mesin untuk jenis sitiker atau sedan hatchback di tukang salon langganan saya 500.000 Nissan Mars mesinnya ada 2 macam 1200 cc dan 1500 cc dan mobil ini varian yang 1500 cc 4 silinder tenaganya 109 HP torsinya 148 Nm tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan dan untuk konsumsi bahan bakarnya review test rata-rata dalam kota 12 sampai 13 km per liter dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter dan ini suara mesinnya halus standar normal tidak ada suara-suara kasar dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar tidak ada oli dan air mengumpul dan tidak ada kerak-kerak jadi jelas pembakarannya mobil ini sempurna air radiator ini masih menggunakan air coolant jadi masih bagus pendinginannya untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti ini packing cover valve kering gearbox atas kering dan ini untuk bagian bawahnya silas roda kiri kering karter gearbox matik kering sila keras kering karter mesin kering silas roda bagian kanan semuanya kering mobil ini kilometernya 64 ribu dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya nanti di kilometer 74 ribu ganti oli mesin berikutnya ini olinya masih masih bagus sesuai di takerannya karena baru diganti ya nanti saya akan perlihatkan historinya penggantian di tahun 2023 ini baru kemarin ini hasil tes oli mesinnya 78,1% masih bagus sesuai nanti di kilometer 74 ribu ganti oli mesin berikutnya kemudian untuk transmisi manual juga perlu ganti oli perseneleng sudah kita lihat ada di buku servisnya di kilometer 48 ribu pernah ganti oli perseneleng dan untuk minyak krem menggunakan jenis minyak krem minyak krem juga ada catatannya di kilometer 50 ribuan itu pernah dikuras dan ini di 1,0% alat ini masih menunjukkan oke sesuai tidak ada kadar air yang tinggi jadi untuk minyak krem masih layak dipakai aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt ini hasil tes kesehatan akinya menggunakan aki kering CCA 500 list white good masih baik sekali history pembelian juga ada di tahun 2021 masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun jadi masih layak dipakai kap mesin ini utuh belum pernah dibuka kap mesinnya apron cross member depan utuh jadi jelas mobil ini bagi depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dan kunci masih dapat 2 sudah keyless masih original sudah ada fitur auto folding ketika kita kunci spionnya dia melipat masih aktif remote nya juga masih aktif serta smart key nya juga masih aktif inilah door trim bagian driver detailnya utuh tidak ada yang cacat fabric nya juga masih original kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon kaca film bagian driver ini tidak ada yang cacat power window nya juga autonya masih aktif kaca film bagian depan kiri kondisi nya baik power window nya aktif kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik power window nya aktif kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik dan power window nya aktif untuk Nissan mars Tipe XS dia sudah ada Electric power retract dan electric mirror Power retract bagian kanan ini Aktif Electric mirror nya Sama aktif semuanya berfungsi dengan baik Dan untuk bagian kiri Electric power retract nya aktif Electric mirror nya juga aktif Door trim depan kiri Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Plafon bagian depan ini kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon Dan jok nya masih original Fabric Kondisinya baik sekali tidak ada yang cacat Di bagian driver ini dia dapat Aram rest kondisinya baik tidak ada yang cacat Jok bagian driver sama masih original Kondisinya baik tidak ada yang cacat Hanya sedikit-sedikit kotor bisa hilang di salon Inilah door trim bagian Belakang kanan Detailnya utuh tidak ada yang cacat Dan belakang kiri Sama kondisinya utuh tidak ada yang cacat Plafon bagian belakang ini Utuh tidak ada yang cacat Sedikit-sedikit kotor bisa hilang di salon Seat belt sampai belakang sini dapat Hand grip dapat model fix Keadaannya semuanya masih utuh Baik dan untuk jok bagian belakang ini Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Mobil ini juga tidak bekas banjir Besi-besi di jok tidak ada karat Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir Dan ini surat-suratnya Mobil ini pajak per tahunnya 2.241.000 PKB nya Saat ini pajaknya bulan 2.2024 Hidup Platnya 2025 Untuk kelengkapannya faktur juga masih disimpan Dan mobil ini masih tangan pertama dari baru Pemakaian 2015 Sudah kita cek juga semua keasliannya Nomor rangka dan mesin juga semuanya Sudah kita cek sesuai Inilah hasil diagnosanya Kita akan masuk ke Nissan Di sini kita akan cari Mars Diagnosa auto scan Scan sedang berlangsung Kita akan tunggu sampai 100% Oke sudah 100% Engine bagus ABS bagus Semuanya pas No fault Jadi jelas ya Mobil ini tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Jadi jelas kulit serikanya bagus Kilometernya 64.000 Dan ini kondisi setirnya Masih bagus banget Tidak ada yang Grepes Tidak botak Masih kulit jeruk Emblem di setir ini Masih bagus sekali Dan pedala rem Gas Kopling ini Tidak ada yang habis Dan mobil ini Service record History service nya ada Dari tahun ke tahun Mulai dari 2015 2016 2017 Semuanya tercatat Kilometernya Jadi mobil yang service record Itu yang seperti ini History service nya Dari tahun ke tahun Itu ada Baru bisa dikatakan Mobil service record Jadi mobil yang service record Seperti ini Itu jelas Benar-benar Original Odometernya Karena track record nya Jelas History service nya itu ada Dari tahun ke tahun Tercatat Kilometernya Selain buku service Manual book Juga semuanya Masih disimpan Kemudian untuk Penggantian oli mesin terakhir Di sini Ada Nanti di kilometer 74.000 Ganti oli mesin Berikutnya Dan ini untuk Indikator nya Tidak ada yang dimatikan Check engine Di bagian kanan Tekanan oli Aki Electric power steering Airbag ABS Semuanya Ngumpul Di kanan Saya akan Nyalakan Mesin nya Bagus ya Ketika mesin hidup Indikator check engine Dengan ranoli Aki Airbag ABS Semuanya mati Itu tandanya Kelistrikanya normal Dan tadi Kita sudah Diagnosa Hasilnya Pas semua No fault Jadi jelas ya Mobil ini Untuk Kelistrikanya Bagus Power steering Ini juga Enteng Ini saya Memakai Tangan kiri Klakson aktif Kaca depan ini Juga tidak ada Yang baret Hanya ada jamur Jamur bisa hilang Di poles Kaca film nya Masih baik Wipernya Aktif Airnya juga Masih fungsi Dan ngipasnya Wipernya Masih detail Wiper belakang ini Juga aktif Ventilasi AC Bagian kanan ini Utuh Dashboard Utuh Tidak ada yang pudar Ventilasi AC Bagian kiri Utuh Laci-laci Ini masih baik Ventilasi AC Bagian Tengah ini Masih baik Kemudian Mobil ini Dibonuskan oleh Ownernya Dashcam Tapi layarnya Sudah seperti ini Ada garisnya Tapi fungsinya Masih baik Tinggal pasang Memory card saja Karena Memory card nya Kemarin Diambil oleh Ownernya Lampu hazard Aktif Untuk Head unit Masih original Aktif Dan untuk audio Steering Switch nya Juga masih aktif Untuk Nissan Mars Tipe XS Dia Asihnya sudah Digital Seperti ini Kita akan tes Dengan alat Thermometer Dan kecepatan Dan kecepatan Dari 31,1 Derajat Celcius Saya akan Tempelkan disini Ini kecepatan 1 Dapet di 1,8 Baik Artinya Hembusannya Masih baik Tidak perlu Ganti filter AC lagi AC itu Mulai dari 19 derajat Celcius Sampai di 26 derajat Celcius Itu termasuknya AC nya masih dingin Dan saat ini Sudah dapat di 23,0 Derajat Celcius Ini juga Masih bisa akan Turun lagi Jadi jelas ya AC nya dingin Dan ini Tuas Perseneleng Manual 5 percepatan Parking brake Mechanical Masih pendek Masih baik Disini ada Tempat Penyimpanan Dan Cup holder Masih baik Kondisinya Seat belt Ini Keadaannya Fungsinya Masih baik Hand grip Fungsinya Keadaannya Masih baik Sun visor Bagian Penumpang depan Ini Keadaannya Fungsinya Masih baik Sudah dapat Vanity mirror Lampu kabin Semuanya aktif Spion tengah Dinek Keadaannya Dan fungsinya Masih baik Sun visor Bagian driver Ada vanity mirror Juga sama Kondisinya Keadaannya Masih baik Jadi beginilah Kondisi mobil Pesanan Pak Fitra Dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Untuk kaki-kaki Juga mobil ini Tidak ada Perbaikan Masih senyap Masih normal Jadi jelas Mobil ini Layak sekali Dibeli Pertama Tidak ada Bekas tabrakan Keras Tidak bekas Banjir Dan kilometer Juga tidak Tinggi Ketiga Poin tersebut Di mobil bekas Itu sudah Bagus sekali Yang namanya Mobil bekas Dipakai Yang bekas Tabrakan Banyak Yang bekas Banjir Banyak Yang kilometernya Tinggi Juga Banyak Namanya Juga Mobil bekas Dipakai Dan mobil ini Masuk di Kategori Mobil yang Layak Sekali Dibeli PR-nya Masih Di Batas Wajar Jika Anda Tertarik Dengan Unit Seperti ini Mau Pesan Di kami Untuk Update Harga Saat ini Nissan Mars 1.5 Tipe XS Tahun 2014 2015 Untuk Update Harga Saat ini Siapkan Dana 105 Sampai 115 Juta Dana Tersebut Sudah aman Sudah ada Spare Dana Untuk Rapi-rapi Unitnya Kemudian Sudah berikut Dengan Jasa Kami Semuanya Ada Rinciannya Pemesan Juga Bisa Cari Unitnya Sendiri Di Marketplace Facebook Kemudian Di OLX Pemesan Sendiri Yang Menentukan Unitnya Pemesan Juga Bisa Langsung Nawar Sendiri Kepada Ownernya Seperti Mobil Ini Pas Transaksi Pak Fitranya Juga Langsung Nelfon Ke Ownernya Jadi Jika Memang Kebetulan Unitnya Dapatnya Murah Pemesan Bisa Nawar Dapat Harga Murah Kemudian Lagi Rezeki Dana Yang Saya Ajukan 105 Juta Sampai 115 Juta Itu Pastinya Akan Ada Sisa Tergantung Pemesannya Tergantung Budget Pemesannya Kami Tidak All in Semuanya Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Misalnya Anda Sedang Cari Mobil Apa Anda Punya Budget Segini Pengen Dapat Mobil Apa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Silahkan Follow Instagram Saya Dan Untuk Kontakt Pemesanan Silahkan Bisa Dilihat Langsung Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Kemudian Untuk Masuk Proses Pesanan Satu Bulan Saya Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Di Setiap Lima Lis Pesanan Tersisa Jika Anda Ingin Pesan Mobil Dikami Silahkan Anda Whatsapp Terlebih Dahulu Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Jelaskan Total Harganya Kita Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Fix Dengan Prosedurnya Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Silahkan Waiting List Atau Booking Slot Di Hari Kita Buka Pesanan Yang Akan Kita Kabari Yang Sudah Waiting List Untuk Melihat Update List Tersisanya Bisa Dicek Di Story Instagram Saya Dan Di Status Whatsapp Ketika Anda Sudah Whatsapp Kami Kita Akan Shift Jadi Anda Sudah Bisa Lihat Status Whatsapp Kami Silahkan Ditunggu Sampai 5 List Pesanan Tersisa Jangan Lupa Waiting List Atau Booking Slot Karena Yang Akan Kita Kabari Di Hari Buka Pesanan Yang Sudah Waiting List Mohon